Kembali Ya Bapak Ibu Segenapsi Najemaat yang sama dikasih Tuhan Jadi mohon maaf ini saya tidak Lancar betul bahasa Teraja jadi Saya mau bahasa Indonesia saja Ya Bapak Ibu Segenapsi Najemaat yang Sama-sama dikasih Tuhan Dari Ketiga Perikop yang telah kita baca bersama Pembacaan yang kedua tadi Dari 1 Timotius Pasal 6 Ayat 2b sampai dengan Ayat yang ke-21 Akan menjadi Nats perlindungan kita Untuk kita gumuli bersama pada pagi hari ini Dengan tema Tauna Puang Matua Atau manusia Allah Manusia Allah Nah sidang jemaat yang Sama-sama dikasih Tuhan Ada Ungkapan menyatakan begini Jadilah manusia Yang memanusiakan manusia Jadilah manusia Yang memanusiakan manusia Nah dari ungkapan ini Nampak bahwa ada manusia Yang tidak memanusiakan manusia Dan malahan tidak sedikit manusia Yang membunuh sesamanya Nah dari sinilah Timbul pertanyaan Apakah mungkin manusia Apakah mungkin Manusia menjadi manusia Allah Apakah mungkin manusia Akan menjadi manusia Allah Nah kalau kita melihat Dari empat Pembacaan kita tadi Termasuk Masmur Responsiliar Firman Tuhan ini adalah Memperlihatkan Beberapa definisi Manusia yang Tidak disarankan Untuk diikuti Hal tersebut Ditegaskan dengan kata Menjauhi Semuanya ini Menjauhi Semuanya ini Nah beberapa hal ini Bisa dipahami Sebagai hal-hal Yang menghalangi kita Untuk mendapatkan Gelar yang sangat Luar biasa Yaitu Manusia Allah Nah Bapak Ibu Segenap sinilah jemaat Dan saudara-saudara Yang sama dikasih Tuhan Dalam surat Timotius Ada orang-orang Yang berlagak tahu Padahal mereka Tidak tahu apa-apa Sama sekali Mencari-cari soal Dan bersilat kata Yang menyebabkan Dengki Cedera Pitna Curiga Percepcokan Nah antara orang-orang Yang tidak lagi Berpikiran sehat Dan kehilangan Kebenaran Seperti Pada kisah Yermia Dimana Orang menahan Dan Memenjarakan Seseorang Yang sama sekali Tidak mempunyai Kesalahan Dan juga Menganggap Ibadah-ibadah Sebagai sumber Keuntungan Bagi orang-orang Yang tinggi hati Dan selalu Berharap Kepada sesuatu Yang tidak Tertentu Atau tidak Ada hasilnya Yaitu Materi Ada orang Yang mengeluarkan Perkataan-perkataan Yang sia-sia Mengeluarkan Omongan-omongan Yang kosong Yang tidak suci Dan cinta Kepada uang Nah segenap Sinajemah Yang sama-sama Dikasihi Tuhan Dalam Injil Lukas Ada kisah Orang kaya Yang tidak Mampu Dan tidak Mampu Menolong Semiskin Yang sedang Kesakitan Serta Sedang Kelaparan Walaupun Ia berbaring Di dekat Pintu rumahnya Nah Saudara-saudara Dan Bapak Ibu Yang kekasih Di dalam Tuhan Nyatanya Memang bahwa Di dunia ini Bahkan Di dalam Gereja itu sendiri Ada saja Kita temui Manusia Manusia yang Tidak tergerak Hatinya untuk Menolong Sesamanya Sebab Hatinya Melekat Kepada Harta Manusia Menjadi Manusia Uang Manusianya Mamong Dan bukan Lagi Manusia Allah Nah Bapak Ibu Segenap Sina Jemaat Yang sama Dikasih Tuhan Nah berdasarkan Fakta ini Rupanya Usaha Allah yang Terus Menyatakan Kasihnya Kepada Umatnya Tidak cukup Dimaknai Sebagai cinta Kasih Yang sangat Besar Dan Berarti Anugrah Allah Belum Dimaknai Sebagai Cara Allah Untuk Menyatakan Cintanya Yang sejati Dan sempurna Di dalam Kehidupan Kita Karena Itu Cintanya Allah Melalui Yesus Kristus Hendaknya Dirasakan Sebagai Keinginan Allah Yang benar Benar Hendak Memilih Suara Hendak Memilih Saudara Dan saya Sebagai Manusia Allah Siapapun Itu Ia Bisa Menjadi Manusia Allah Yermia Muda Yang Pendiam Dan Lasarus Si Miskin Demikian Pula Dengan Timotius Seorang Pemuda Yang Tidak Berani Dan Dikatakan Juga Sering Sakit Ia Dilahirkan Dari Keturunan Yahudi Dan Yunani Lalu Baru Saja Menjadi Seorang Yang Bertobat Dan Dengan Setia Serta Penuh Kepercayaan Mengikuti Rasul Paulus Untuk Memberitakan Injil Sedara 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 Dan Bapak Ibu Yang Sama Dikasih Tuhan Paulus Adalah Seorang Panatik Dan Radikal Diubahkan Menjadi Pengikut Kristus Mereka Menjadi Abdi Allah Yang Sangat Luar Biasa Dengan Mempraktekan Hidup Sebagai Manusia Allah Segenap Sina Jemaat Dan Bapak Ibu Yang Sama Dikasih Tuhan Jika Kita Adalah Seorang Yang Mempercayai Kristus Jika Kita Adalah Seorang Yang Mengenal Kristus Dan Ajarannya Itu Adalah Merupakan Tanda Tanda Awal Kita Disebut Sebagai Manusia Allah Manusia Allah Tidak Dilihat Dan Ditentukan Dari Latar Belakang Siapa Diri Dirinya Di Dunia Ini Yakni Muda Atau Tua Sakit Atau Sehat Kuat Atau Lemah Berani Atau Penakut Kaya Atau Miskin Juga Tidak Bergantung Padahal Apakah Mereka Baru Mengenal Kristus Atau Mereka Yang Pendiam Atau Bersuara Lantang Manusia Allah Adalah Sebuah Predikat Yang Sangat Tinggi Yang Diberikan Langsung Allah Kepada Manusia Yang Mengenalnya Dan Melakukan Kehendaknya Allah Bapak Dan Roh Kudus Menangungi Dan Melindungi Kehidupannya Bapak Ibu Sidang Jemaat Yang Sama Dikasih Tuhan Bagaimana Menjalani Hidup Sebagai Manusia Allah Yermia Bukanlah Satu-satunya Nabi Pada Samannya Tetapi Yermia Menonjol Karena Ia adalah Seorang Tokoh Yang Menyendiri Dan Terasing Karena Firman Allah Yang Disampaikannya Yermia Setia Memberitakan Firman Allah Kepada Orang-orang Yang Tidak Mau Mendengarnya Walaupun Ia Dicap Sebagai Pengkhianat Orang Yahuda Karena Menyarankan Untuk Menyerah Kepada Babel Nah Sudara-sudara Yang Dikasih Tuhan Ia Dipendejarahkan Dan Sering Terancam Nyawanya Namun Yermia Tidak Pernah Sekalipun Mau Kompromi Dalam Menyampaikan Firman Allah Sebagai Firman Kebenaran Itu Segala Risiko Segala Konsekuensi Diterima Hingga Akhir Hidupnya Lazarus Yang Miskin Walaupun Ia Harus Memakan Remah Dan Dijilat Anjing Ia Tidak Meratapi Dirinya Juga Tidak Menyeluh Atau Menyampaikan Protes Dan Sungut-sungut Kepada Tuhan Lazarus Memang Seharusnya Ditolong Tetapi Tidak Ada Yang Menolongnya Orang-orang Parisi Yang Bersama Yesus Hanya Memusatkan Dirinya Pada Keuntungan Keuntungan Yang Harus Didapati Dalam Setiap Pelayanan Mereka Mereka Sangat Paham Dengan Ajaran Agama Namun Mereka Tidak Hidup Sebagai Manusia Allah Mereka Mengenal Taurat Dengan Baik Namun Mengabaikan Ajaran Ajaran Cinta Kasih Nah Bapak Ibu Sengenapsi Najemaat Yang Kekasih Di Dalam Yesus Kristus Dalam Ulangan 15 Ayat 7 Dan 8 Pirman Tuhan Menyatakan Demikian Jika Sekiranya Ada di Antaramu Seorang Miskin Salah Seorang Saudaramu Di Dalam Salah Satu Tempat Di Negeri Yang Diberikan Kepadamu Oleh Tuhan Alamu Maka Janganlah Engkau Menegukan Diri Ataupun Menggenggam Tangan Terhadap Saudaramu Yang Miskin Itu Tetapi Engkau Harus Membuka Tangan Lebar Lebar Baginya Dan Memberi Pinjaman Kepadanya Dengan Limpanya Cukup Untuk Keperluannya Seberapa Ia Perlukan Nah Saudara-saudara Dan Bapak Ibu Yang Sama Dikasih Tuhan Dalam Surat Penggembalannya Rasul Paulus Dalam Surat Penggembalannya Adalah Memberi Nasihat Mengenai Bagaimana Sepantasnya Sikap Serta Perlilaku Orang Yang Percaya Kepada Yesus Dalam Mengenai Menghadapi Banyak Ajaran Palsu Yang Menyesatkan Ia Akan Mendesak Orang Percaya Untuk Memusatkan Diri Pada Hal-hal Yang Utama Agar Tidak Dibawa Menyimpang Dari Ajaran Ajaran Yang Benar Cara Cara Terbaik Dalam Menghadapi Ajaran Ajaran Sesat Ialah Mengajarkan Kebenaran Serta Menganjurkan Setiap Orang Kristen Yang Memiliki Kekayaan Pada Waktu Itu Untuk Memakai Uangnya Bagi Hal-hal Yang Baik Dan Untuk Menyatakan Kemurahan Hati Tama Akan Uang Akan Menyebabkan Segala Jenis Kejahatan Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Seorang Manusia Allah Ada Beberapa Hal Yang Perlu Terenungkan Ada Tiga Kata Penting Dari Sini Yang Menandai Apa Yang Dikatakan Rasul Paulus Timotius Harus Melakukan Yang Pertama Menjauhi Semuanya Ini Yang Kedua Mengejar Keadilan Ibadah Kesetiaan Kasih Kesabaran Dan Kelemah Lembutan Atau Buah-buah Roh Dan Yang Terakhir Ketiga Bertanding Di Dalam Pertandingan Iman Yang Benar Untuk Merebut Hidup Yang Kekal Semua Perintah Itu Menjadi Peduman Yang Harus Tertanam Di Dalam Kehidupan Timotius Dan Setiap Orang Percaya Tuhan Lah Pemilik Dan Penguasa Kehidupan Kita Tidak Ada Satupun Kuasa Dan Kekuatan Apapun Di Dunia Ini Yang Sanggup Menghalangi Maksud Dan Rencana Tuhan Bagi Dunia Ini Hidup Menjadi Manusia Allah Akan Menonjol Pada Kesiapan Setiap Pribadi Untuk Menyatakan Pengakuan Imannya Yang Lebih Sungguh Pada Yesus Kristus Itulah Tuhan Dan Juru Selamat Pengakuan Ini Akan Bermuara Pada Totalitas Dalam Mengikut Kristus Dan Terus Mengusahakan Manusia Allah Yang Benar Benar Nyata Dalam Nilai Spiritual Dan Tindakan Nyata Manusia Allah Akan Terus Diuji Di Dalam Setiap Perjumpaan Dengan Berbagai Hal Dalam Perjalanan Hidup Dengan Terus Mempersaksikan Bahwa Tempat Perlindunganku Dan Kubu Pertahananku Allah Ku yang Kupercaya Roh Kudus Menolong Dan Memampukan Kita Semua Terpujilah Kristus Yang Yang Punya Firman Haleluya Amin